Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel Das Game Jalanan Kali ini saya mau review penggunaan Durumoto M1 di sepeda motor Honda Supra 125 Tidak tanggung-tanggung, Durumoto M1 ini langsung ditanam 2 biji di dalam bedlam Seperti apa videonya, yuk kita simak Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe channel saya ya Oke, di video ini saya tidak bikin tutorial ya Tapi saya hanya mereview hasil upgrade penggunaan lampu D2 Durumoto M1 di motor Supra 125 Biasanya Durumoto M1 dipasang sebagai lampu sorot eksternal ya Tapi kali ini tidak, pemiliknya memasang Durumoto M1 di dalam headlamp Ada pertanyaan apakah aman, kira-kira mikanya meleleh atau tidak, apakah panas Jawabannya tentu saja aman Ini karena Durumoto M1, ini wattnya cuma 15 watt ya Dan ada kipas pendinginnya di dalam Sehingga masih aman untuk reflektor di headlamp Dan headlamp Supra ini jadi tambah ganteng ya Karena reflektornya ini disemuk Jadi tampilannya semakin garang Nah, untuk memasang Durumoto M1 ke dalam headlamp Ini harus melepas mica ya Karena tidak muat jika dimasukkan dari lubang belakang Oke, selain itu, pembelinya juga masih memasang lampu sorot D2 Tapi ini tidak ada mereknya ya Cahayanya juga cukup terang Nanti kita coba nyalakan Nah, selain itu, lampu sen ini juga di upgrade Jadi ini memakai DRL, sen alis Sennya model flip-flop Jadi nyalanya nanti bisa bergantian Antara alis DRL dengan lampu sen Warna DRL ini Blue S ya Sedangkan, sennya ini T10 dengan 45 titik Ini pakai yang grade A Pokoknya kualitas yang terbaik Siang saja masih terlihat cahayanya Nah, ini pemiliknya Pasang semua aksesoris lampu di serahkin Namanya Jens Variasi Ada channel Youtubenya juga Silahkan mampir Oke, balik lagi Sekarang kita coba nyalakan Durumut M1 ya Ini masih sore, sekitar jam 17 Kita coba low beamnya dulu ya Kita lihat, sorotan Durumut M1 ini sangat pekat Oke, kita juga coba pas beamnya Nyala lampunya dua warna ya Widih keren ini Ini cocok kalau dipakai untuk menemukan jalanan yang lagi hujan dan berkabut Oke, sekarang kita matikan Durumut M1 Dan nyalakan lampu D2 yang biasa Kita coba low beamnya dulu Ini keren juga ya Cuma tetap masih tebal yang Durumut M1 tadi Oke, kita juga coba high beam lampu D2 yang biasa ini Kalau ini nyalanya gantian ya Tidak bisa berbarengan Dan warnanya kuning Oke, langsung saja kita coba lampu D2 yang biasa dengan Durumut M1 di malam hari Kita coba dulu yang lampu D2 biasa ya Kita nyalakan low beamnya Ini cukup lumayan Meski lampu D2 biasa Cuma ini pemiliknya lupa guys Meraknya apa Nah, kita coba juga yang high beamnya ya Ini warnanya kuning Cuma ini sehanya mencar, tidak pekat Kita coba nyalakan lagi low beamnya Nah, seperti ini ya Oke, sekarang gantian high beamnya Ini high beamnya ini lumayan sadis ini Ini mencar sampai atas banget Ini bikin silau beneran Cuma ini cutoffnya kan kurang rapi ya Karena ini mereknya biasa Oke, sekarang Durumut M1 Widih tebal banget ini ya Cahayanya putih pekat Dan kita lihat cutoffnya ini rapi banget Oke, sekarang kita coba high beamnya Nyala dua warna sekaligus ya Keren ini pokoknya Ini memang Durumut ini memang merek yang premium Bisa lihat perbedaannya ya dengan yang biasa tadi Memang ada harga, ada kualitas Cahayanya juga lebar Durumut M1 Oke, kita juga coba plus beam Wih, keren ya Pokoknya ini cocok Kalau dipakai untuk cuaca hujan Maupun kabut Kita coba lagi yang D2 biasa Mantap ini guys Kombinasi dua jenis lampu ini Oke, demikian video saya kali ini Semoga bisa memberikan inspirasi Bagi kalian yang lagi mencari lampu sorot Atau lampu tembak terbaik di motor kalian Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax